Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kamel tutorial di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mendapatkan perpanjangan kontrak pemain di e-football 2024 mobile secara gratis nah bagi teman-teman yang ingin tahu caranya silahkan tonton video ini sampai selesai dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dari channel ini Oke teman-teman disini sekuat saya sudah penuh temennya namun ada beberapa pemain yang ingin saya berikan kontrak begitu ya masalahnya disini saya tidak lagi memiliki item perpanjangan kontrak namanya Nah untuk mengatasinya teman-teman masuk dulu ke menu tim saya yang ada di bawah kemudian klik di bagian menu pemain nah di bagian ini silakan teman-teman pilih pemain yang bernilai tinggi teman-teman ya silakan teman-teman cek salah satu-satunya pilih pemain yang memiliki rating tinggi namun jarang dipakai disini mau saya cari dulu Hai nah disini saya sudah memiliki cukup banyak keeper teman-teman ya dan rencananya saya mau jual ke keeper terstegen ini karena dia ratingnya juga belum saya maksimalkan jadi saya pilih untuk dijual saja begitu ya namun caranya teman-teman klik saja lalu klik di bagian tulisan lepas yang ada di bawah nah disini ada beberapa tulisan lepas pemain kamu menerima 29.000 GP perpanjangan kontrak 10 hari kali satu program latihan 10.000 pengalaman kali satu nah disinilah teman-teman bisa mendapatkan pemain perpanjangan kontrak pemain secara gratis dan jangan lupa teman-teman untuk menceklis di bagian sininya ada tulisan pemain NP5 bintang non-standar dimasukkan kemudian klik tombol lepas nah disini berhasil terjual teman-teman ya terstegennya dan saya mendapatkan kontrak perpanjangan pemain 10 hari namun masalahnya disini enggak semua pemain punya item tersebut temen-temen ya Nah bisa temen-temen disini ini adalah pemain yang juga jarang dipakai namun di sini kalau misalnya temen-temen jual harganya cuma 870 GP dan hanya mendapatkan program latihan seribu pengalaman saja temen-temen jadi semakin tinggi ratingnya maka peluang untuk mendapatkan kontrak pemain maka akan semakin besar temen-temen jadi bisa temen-temen cek satu-satu nantinya selanjutnya temen-temen masuk lagi ke bagian taktik permainan lalu temen-temen cari pemain yang ingin diperpanjang kontraknya nah disini saya mau memperpanjang pemain root gulit pemain AC Milan berkebangsaan Belanda temen-temen ya untuk memperpanjangnya tinggal klik di bagian perpanjangan kontrak kemudian klik di bagian yang ini element kemudian klik tombol lanjutkan nah disini saya sudah berhasil memperpanjang kontrak root gulit selama 10 hari ke depan Oke itu dia teman-teman untuk tutorial kali ini tentang cara mendapatkan perpanjangan kontrak pemain di e-football 2024 mobile secara gratis kalau misalnya temen-temen ada pertanyaan bisa tulis di komentar terima kasih sudah menonton sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh